Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama kita Abaku Channel membahas tentang perternakan, pertanian perkebunan dan perikanan untuk para petani kebun pisang disini ada sedikit yang saya akan kongsikan dimana saya sudah mengaplikasikannya jurus jitu untuk meninggikan dan mempanjangkan pohon pisang meninggikan pohonnya memanjangkan tandannya oke disini saya akan mengulas ini pohon pisang saya alhamdulillah cukup tinggi ada sekitaran ini baru anakannya sekitar 3 meter saya akan kongsikan inilah trik jitu saya paling jauh untuk meninggikan pohon pisang teman-teman peternak dan pekebun pisang ini adalah kompos kohe kambing yang sudah siap dipakai yang sudah lama kita fermentasikan ini dalam keadaan basah dan bisa dikumpal agak basah seperti adonan tepung ini tandanya bahwa kohe kambing itu siap dan bisa digunakan teman-teman teman-teman sentiasa saya beri kompos atau kohe kambing inilah dia bukti bahwa pohon ini cukup tinggi cukup tinggi lebih dari ini belum berbuah ya ini masih dalam keadaan sedang belum berbuah oke teman-teman seperti ini contohnya ini saya beri kohe kambing setiap saya beri setelah habis ini pohonnya cukup tinggi Alhamdulillah buahnya lumayan ada 7 sisir ini juga bukti pohon pisang bisa kita buat lebih tinggi ini yang sedang berbuah Alhamdulillah 3-4 meteran pohonnya 1,2,3,4,5,6,7 Alhamdulillah sudah 7 7 kalau besar dikali 7 ribu sudah 49 ribu satu tandan inilah aplikasi dari kohe kambing ini induknya sudah ditumbang ini anaknya kita beri juga jangan tergantung bersamaan dengan pupuk kimia pupuk organik juga dari hewan dari kompos bisa juga kita gunakan ini belum berbuah ini cukup tinggi Alhamdulillah dengan aplikasi yang tadi semoga peternak pisang mengetahui dan mencoba mana yang bisa kita pergunakan kita aplikasikan bisa sampai 4 meter inilah dia kebun pisang saya ini tinggi juga 4 meter ini baru keluar gantungnya dimana pisang ini kalau pohonnya tinggi otomatis otomatis secara bukan secara kebetulan kalau pohonnya tinggi otomatis tandanan pisang itu akan panjang ini dia banyak yang belum terurus banyak daunan yang belum saya bersihkan inilah tanaman saya pohon pisang seperti ini dia cukup tinggi juga ini belum berbuah insyaallah dia akan tinggi ini belum kita kasih lagi bulan-bulan sesudahnya sudah kita kasih pohon kambing mengulas tentang kebun pisang Alhamdulillah irrahaib alamin kebun dan petani pisang bolehlah mengaplikasikan yang telah saya perbuat saya adalah telah mempelajari telah mengaplikasikan kohi kambing sebagai pupuk yang terbaik seperti mana kita adalah seorang peternak kambing juga seorang petani pisang ini anaknya pun banyak dengan menggunakan metode ini juga yang lama akarnya sentiasa akan berjalan Alhamdulillah sehat dia tidak goyang cukup pemakanan hanya dengan kompos sedikit juga pupuk kimia saya berikan anaknya pun banyak batang pun segar dia seperti basah menandakan bahwa cukup pemakanan di tumbuhan pisang tersebut mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang kita sama-sama belajar dengan peternakan dan pertanyaan ini semoga bermanfaat bagi semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Go sukses peterni dan peternak Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!